Pemirsa anggota DPRD Kota Gorontalo, Herman Lacengke, menghadiri pembukaan turnamen sepak bola BFC Cup ke-9 tahun 2023. Berlokasi di lapangan Buladu Kejamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, pembukaan turnamen sepak bola BFC Cup ke-9 tahun 2023, dihadiri langsung anggota DPRD Kota Gorontalo, Herman Lacengke. Berlokasi di hadir anggota DPRD Provinsi Erwin Ismail, mantan wakil bupanti Gorontalo, Tony Yunus, Kecamatan Kota Barat, Lurah Buladu, serta jejaran penelitian pelaksana turnamen yang diketuai Samsu Bahari Daud. Ketua Komisi DPRD Kota Gorontalo, Herman Lacengke, mengatakan turnamen sepak bola ini memang ditunggu oleh para pencinta sepak bola di Kota Gorontalo, terutama di Kecamatan Kota Barat, di mana turnamen ini dikutiliskan sedikitnya 16 klub se-kota Gorontalo. Anggota DPRD dari daerah pemilihan Kota Barat, Dunging, ini berharap turnamen tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan aman, di mana khusus para pemain dihimbau untuk mengutamakan sportifitas, sehingga dapat menghasilkan pemain-pemain muda yang berkualitas. Kecamatan Kota Barat, Lurah Buladu, serta jejaran penelitian pelaksana ke-9 dan alhamdulillah ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola yang ada di Kota Gorontalo, dan terutama yang ada di Kota Barat, sebab pelaksana ini dilaksanakan setiap tahun. Alhamdulillah ini sudah yang ke-9 dilaksanakan, dan perencanaannya cukup matang, kurang lebih ada sekitar seti bulan perencanaan yang bersiapkan untuk pelaksanaan ini. Dan di BFC Cup yang ke-9 ini, itu diikuti oleh 16 klub se-Kota Gorontalo. Kemudian juga panitia ini sudah menyiapkan segala sesuatu, baik itu wasitnya, wasit-wasit yang berlisensi yang dihadirkan untuk mengawasi jalannya pertandingan selama BFC Cup. Dan kita berharap bahwa pelaksanaan BFC Cup pada tahun ini bisa berjalan lancar, kemudian aman, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dan para pemain juga lebih kepada mengutamakan sportivitas. Semoga melalui pertandingan BFC Cup pada kali ini, itu akan menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas, kemudian juga kerjasama timur. Sebelumnya turnamen sepak bola BFC Cup ke-9 ini akan memperobotkan total bonus 25 juta rupiah dari para sponsorship.